Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Miss Riri Hari ini kita akan belajar tentang waktu Pada sebuah jam terdapat jarum pendek yang menunjukkan jam Dan jarum panjang menunjukkan menit Jika jarum pendeknya menunjukkan angka 6 Dan jarum panjangnya pas di angka 12 Maka itu disebut pukul 6 Paham? Ayo kita mencoba Pada gambar tersebut jarum pendek menunjukkan angka 10 Jarum panjang tepat di angka 12 Artinya waktu menunjukkan pukul 10 Pada jam ini jarum pendek menunjukkan angka 10 Jarum panjang menunjukkan angka 2 Pukul berapa ya? Kita lihat Kalau menitnya menunjukkan angka 2 Lihat pensilnya ya Angka 2 berarti menunjukkan angka 10 Atau menit ke 10 Jadi jam 10 lewat 10 ya Misiri akan kasih trik cepat Agar kalian hafal menit-menit pada jam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Menit-menit pada jam Jadi jika jarum panjang menunjukkan angka 1 Artinya menit ke 5 ya Atau 5 menit Jarum panjang menunjukkan angka 2 Berarti menit ke 10 Atau 10 menit Begitu ya Paham? Pada jam tersebut Menunjukkan jarum pendek di angka ke 7 Jarum panjang angka ke 3 Berarti 5, 10, 15 Jarum pendek menunjukkan jam Berarti jam 7 Lewat 15 Paham kan? Next Nah sekarang Misiri akan kasih sebuah kuis ya Dilihat dulu Pukul berapa ya Waktu-waktu tersebut Kita mulai ya Dari jam yang pertama Jarum jam menunjukkan angka berapa ya Iya benar Angka 7 Jarum panjang Menunjukkan angka 4 Ingat 5, 10, 15, 20 Berarti jam 7 lewat 20 Nah untuk jam yang kedua itu Jarum pendek menunjukkan angka 12 Jarum panjang menunjukkan angka 5 5, 10, 15, 20, 25 Jadi jam 12, 25 Nah untuk gambar jam yang ketiga dan keempat Mesti kasih waktu ya untuk berpikir dari sekarang Apakah kalian menjawab yang ketiga dan keempat ini Apakah kalian menjawab benar? Jika kalian menjawab benar maka kalian sudah paham Jika kalian menjawab masih keliru bisa dilihat ya pembahasannya Sekarang lanjut ke aturan penulisan dalam 24 jam Indonesia menggunakan aturan penulisan waktu 24 jam Maksudnya apa ya? Nah, waktu dihitung dari jam 00.00 dini hari sampai dengan jam 23.59 Selanjutnya yang kedua itu Jika waktu yang menunjukkan sebelum jam 1 siang ditulis berbasis 12 jam Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 Contohnya kayak gitu ya Tapi kalau sudah di atas jam 12 atau jam 1 siang Maka caranya menambahkan jam 12 dengan jam 1 Jadi jam 13.00 Kalau jam 2 siang bagaimana? Jam 12.00 ditambah 02.00 Jadi jam 14.00 Makanya kalian sering melihat jam 22.00 Jam 23.00 Karena Indonesia menggunakan sistem 24 jam Contohnya Pukul 2 siang dapat ditulis pukul 14.00 Dapatnya dari mana ya? Dari jam Ingat Lalu tambahkan jam 12.00 Ditambah 02.00 Maka Mendapatkan 14.00 Seperti itu ya Nah, sekarang waktunya Untuk kalian mengerjakan Langsung di buku paket ya Halaman 4 Nomor 1 Dan nomor 2 Halaman 7 Nomor 1 Halaman 14 Nomor 2 Dan 3 Halaman 17 18 25 Nomor 1 Dan 2 26 Nomor 2 Dan 3 Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Happy Fasting Everyone Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!